Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 itu ada seorang bayi yang terselamatkan lalu di ponselnya ada tulisan nah kalau kelah kamu hidup ingat ibu yang memelukmu dan menyelamatkan dan ibu itu masih disebut namanya siang hari ini sama saya, itulah panjang umur ketika kita peduli kata Nabi barang siapa yang meringankan beban orang lain Allah ringankan kehidupan dia barang siapa yang menolong dan membahagiakan orang lain Allah bahagiakan dia aku yang menggantinya kalau ada orang miskin gara-gara sedekat maka bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan mari kita bersaksi kalau tidak Muhammad Rasulullah diutus mana ada siang hari ini kita di masjid Allah masyali ala Muhammad jasa beliau yang mengajarkan dakwah bukan hanya cerita tapi ceriti empati dan peduli karena Rasulullah yang mengajarkan dakwah itu mengajak bukan mengejek dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi dakwah itu membina bukan menghina dakwah itu merangkul bukan memukul dakwah itu mengajar bukan menghajar maka pedulilah kalau ingin dipedulikan Allah yang mengganti maka orang suka donor itu kalau bersihkan darahnya tidak harus makan darsih darah bersih kapait-pait sumbangkan luar biasa mending didonorkan mending kudrak pula maka keren banget matching temanya dengan apa yang sedang terjadi dengan ayat yang kita baca di Al-Quran ini di akhirat nanti tapi tergantung sikap kita di dunia ada tiga jawaban ketika manusia diperintahkan oleh robnya kepada satu perintah atau satu larangan yang dilarang oleh Allah catat bu tiga jawaban termasuk yang menjawab dengan gaya yang mana kita ada pun jawaban orang mu'min yang tadi kita baca ketika ada perintah dari Allah tuntunan dan tuntutan dari Rasulnya waqalu sami'na wa'atona mereka menyambut dengan sikap yang sederhana sikap spontan kami dengar kami taat sami'na wa'atona tapi kalau jawaban kafir Bani Israel Yahudi dulu praktisinya ketika ada panggilan dari Allah berupa perintah atau larangan sami'na karena sama punya telinga wa'asayina kami dengar tapi kami asay maksiat ada yang ngek sih tapi gila gak penting nah yang bahaya jawaban jawaban orang-orang munafik kelompok ketiga satu mu'min dua kafir tiga munafik itu kalau yang munafik menjawabnya sami'na wa'um layas ma'un kami dengar tapi kami tidak mendengar jadi acu ahlin dulur orang-orang dari sama munafik padahal apa yang Allah tampakkan di hadapan kita itu teladang amal jangan bicara ya Allah berikan aku rizki iman berarti makanya dia berdoa tapi tidak siap dengan ujiannya sudah sholat duha berteriak disujudnya sambil berair mantap minta rizki tapi torojo yang meminta-minta ke rumah tidak dikonfirmasi padahal malaikat yang diutus untuk menguji imannya benar gak bisa lah kalau gak registrasi sok registrasi eteteh utusan Allah ulah mental tapi itu siap diberi pegawai anak-anak mana ada yang gratisan maka bersyukur kita ada dipertemukan oleh Allah siang hari ini untuk memetik arti menue hikmah mengurai makna fa'ina tadahabun mau dibawa kemana perjalanan hidup kita dengan sikap seperti apa kita mau hidup maka jawaban pertama sami'na wa'atana jawaban kedua sami'na wa'asayna kami dengar kami maksiat sami'na la'yasma'un lahum la'yasma'un kami dengar kami tapi tidak mau mendengar apa dalilnya ustaz jawaban orang mu'min sami'na wa'atana itu tadi yang kita baca di surat anul 51 jadi kalau ada perintah Allah jangan dipertimbangkan Islam itu selamat iman itu aman Islam itu menyelamatkan iman itu mengamankan tinggal ihsan yang paling berat disiplin tertib yakin gak Allah penyelamat yakin gak Allah pengaman hasbunallah wa ni'mal ni'mal ma'ullah wa ni'mal Allah pencemburu Allah gak suka diragu-ragukan kita lihat fakta sejarah bagaimana para keluarga nabi dan nabi yang tidak di uji nabi mana yang tidak di uji Ismail saya sering katakan di kajian-kajian harus di uji dengan tawaran disembelih oleh ayahnya ya bunaya wahai anakku ini orang filman aku beberapa hari ini bermimpi lalu di mimpiku aku mendapatkan perintah aku harus menyembelihmu tahu ujian sekarang karena sudah dijelaskan bagaimana sikap Ismail sami'na wa'ata'na ya abatif'al wahai ayah kalau memang itu bentuk perintah rab mutlak satajiduni tif'al laksanakan saja satajiduni insyaallah sometime minas sabirin kau dapatkan aku termasuk orang yang sabar kenapa ujung ayat itu sabar karena berat di request supaya mau gak disembelih ini perintah Allah sok ibu meskaji ayat datang si bapak neng ibrahim jelemah bapak jelemah ismail budak neng budak bapak tengimpi nge seberapa ting kuduman cip neng yang a'a bagaimana pendapatmu bah ayah abah gue gak pikiran itu itu gue kalkulator mendeke abah lana kolot merem kitunya faktanya setelah yakin Allah membinasakan ismail tidak eh hati-hati ismail itu berumah tangga artinya berkelangsungan berkelanjutan hidupnya tapi kurbannya berhenti gak ujian saja harun yang donor darah tapi ujian kita disehatkan demi Allah orang donor itu sehat karena darahnya sirkulasi terlebih disirkulasikan di jalan Allah dengan keikhlasan kita mendonorkan tapi saya malah sok era gak bahas donor-donor baru bisa mendonorkan perasaan ada lagi Ustaz contoh yang lain oh berat contoh Siti Hajar Siti Hajar ibunya siapa Ismail tak ingat anaknya hebat mentalnya karena lahir dari seorang ibu yang mentalnya hebat saya pernah katakan disini ditinggalkan di tengah leweng kerburi yang beteng cuang cieng ludeng minimal tukang aquagallon can ayah Hermina najuru sorangan air susu kering tapi ikhtiar terus ikhtiar perbuatan rezeki kejutan cari air sopa marwah siapa yang mengujinya Allah melalui suaminya pertanyaannya cuma satu tiga pertanyaan sih di sejarah ayy akang ibrahim mereka mana betrek ini itu dijawab kang tega ninggal ke itu dijawab pertanyaan terakhir kang apakah kepergian akang teh perintah Allah ya sami nawa at yakin Allah tidak akan membinasakanku maka disimpan di bakkah yang jadi makkah sekarang apa yang terjadi dari keikhlasan menerima Allah dengan sikap spontan sami nawa pastilah DNA you ting-ting ya kebalik salah kina bang ba'im bang ba'im kan ibrahim kenapa gak pulang pulang gak ngeluhnya ke Allah jangan mengeluh meng Allah biar bertahan bertuhan sok gerak cobaan kenapa gak lelah Siti Hajar itu karena lillah yakin Allah tidak tidur tidak membiarkan dia ikhtiar perbuatan sofa marwa sofa marwa tujuh balikan keberol cahit di kaki budak dua sami nawa to'na terakhir tapi harus siap dengerin ya jangan jadi penista ayat itu terlalu tren dan sering saya ceritakan kaitan dengan tema sami nawa to'na siap tengah malah ibu kenal Aisyah istri nabi yang sering panggil dipanggil oleh nabi dengan panggilan romantis dan manja ya kumayra tidak usah ada epiw kak istri nak ya kumayra ya kumar khmir Aisyah diajak diskusi kalau ada masalah diskusi babe ta'al dari dinner aku aku nerima wahyu kata nabi tapi kalau lah boleh kalau aku boleh diskusi kayaknya ayat ini yang akan aku korupsi jadi nabi juga keberatan nerima ayat itu ayat tentang apa ayat tentang adopsi anak jadi nabi di sejarah Al-Quran pernah mengadopsi seorang anak namanya catat jahid bin harisah sehingga nama seorang sahabat yang diabadikan di Al-Quran itu jahid karena sejarahnya juara diadopsi oleh nabi dijadikan anak angkat lalu singkat cerita setelah besarnya nabi yang menikahkannya dengan Zainab binti jahsi diangkat anak lalu dijodohkan juga ku nabi dinikahkan panjang ceritanya sampai satu ketika cunduk waktu dengan mangsa datang saatnya ujian ini nabi menerima wahyu dari Jibril untuk menyuruh jahid dan jahina bercerai tidak hanya itu setelah diceraikan jahid dan jahina jahina menikah kebayang secara psikologi kegangguna orang nungukut budak kita yang adopsi kita yang memelihara sampai dia dewasa kita yang menikahkannya sudah indah di pandangan mata bisa bahagia anak yang kita nikahkan lalu disuruh bercerai sama yang mewalikannya lalu mantan istri jahid disuruh dinikah oleh ayah angkat yang menikahkannya pantas dicurah menikahkan Aisyah Aisyah menang dicurah boleh apa yang jadi beban ini ayat ini gimana kalau boleh aku korupsi sebanyak apapun ayat ini akan aku korupsi artinya nabi manusia yang berat hatinya menjadi sempit nanti kaitannya dengan layu kalipullahu nafsan karena di Al-Baqarah di ayat terakhir juga ada kalimat sami'na wa'ata'na yang amanal rasul bima'uzila ilayhi mirabbihi wal-mu'minun kullun amanabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi lanufarriku tidak ada perpecahan jadi dapat ampunan kalau kita dengar kita taat rabbana walikal masyir nanti tenang dihadapan Allah kita lanjut cerita jainab yang diceraikan dengan jain lalu bagaimana sikap Aisyah yang solehnya luar biasa ya kalau seandainya itu perintah Allah sudah terdengar ya taati aja jawaban orang soleh langsung bebeja ke sutradara Hanung Bramantio bikin surga yang tadi rindukan karena beriman harus satu frekuensi ketika suaminya curhat ya kalau itu perintah Allah kata Aisyah apa yang jadi masalah yakin Allah tidak akan mencelakakan Rasul senang untuk satu hal istrinya sudah ridho tapi nanti apa kata orang apa kata dunia ada yang nuduh Muhammad dipersek lah non duinya fedofi lah karena mengawin mantan istri anaknya Jainam oh ternyata kepentingannya bukan itu ini masalah hukum bu pak ternyata satu hikmahnya anak angkat bukan mukhrim satu anak adopsi bukan mukhrim hati-hati kalau ada anak adopsi di rumah aurat aurat kedua bukan ahli waris kalau hibah boleh tapi untuk menegakkan satu hukum yang itu saja prosesnya harus ada fitnah yang besar kami dengar kami yakin Allah tidak akan mencelakakan iman aman islam selamat sekarang banyak yang resah dengan status mengadopsi anak rasulullah takut secara manusia bagaimana kata orang nanti aku menikah menikahi anak yang aku nikah bahkan lalu aku yang mencerikannya dan aku kebayang bu yang paling bahaya karena rumah tangga kita rumah tangga lagi asik tiba-tiba suami kita punya temen cowok lalu menggoyang rumah tangga kita dan berselingkuh dengan suami kita sekali deh biar siap menerima kenyataan sekarang sekat ters menggoyang yang paling nyakit di rumah tangga itu kalau kita lagi rumah tangga enak lalu suami kita punya temen cowok deket lalu rumah tangga kita bergoyang jadi retak jara-gara akhirnya si cowok itu, lalu si cowok itu berselingkuh dengan suami kita berarti LGBT sakitnya lebih daripada diselingkuhi ya itu ada bu kejadiannya jadi deket nanti beda gitu, sampai jadi tiis ke istri nanti, gara-gara semenjak deket sama cowok itu itu kan, ini kehidupan loh fakta, dan itu lebih nyakitin daripada diselingkuhi istrinya si istrinya sakitnya kurang memending kita nyandung gak nyadang, gak setak, gak jadi anak-anak daripada nyandung yang laki saya kasih contohnya yang ekstrimnya, kenapa? ini masalah samina siap gak? makanya di Al-Baqarah itu para rasul beriman terhadap apa yang Allah turunkan ilaika kepadamu Muhammad berat semua ayat Allah itu ini ayat-ayat dari Rabb yang mengurusmu tuntutannya semua beriman kepada Allah tidak ada perpecahan karena satu frekuensi dalam memahami ayat-ayat apapun yang datang dari Allah itu kembali tadi tahami saya jadi dekat sama Allah dengan ujian ini jangan kau merasa itu jelek justru dengan takdir itu kamu jadi dekat ke Allah kebayang kebayang muntah di uji entah dimana kita terbukti hati-hati yang pernah saya bahas disini jangan cemburu jangan jelas kepada orang yang jarang beribadah ahli maksiat ahli maksiat tapi awak nasehat rizkinya lancar kehidupannya seperti iya hati-hati bisa jadi itu istizrat ya tapi kita suami nikah lagi sakitnya tuh disini karena muntah kawin dia mau tahajud si ibu etama jadi ungal puting berholwat dengan Allah ya Allah suamiku kalau memang dia jodohku ya Allah apakah dia tulang rusukku atau tulang rusuk rentalan mending uji nanti ya ya tegunaan ya tegibadah kan jadi menyebut ya Allah saya banyak kisah inspirasi juara sama orangnya melo kalau lihat sesuatu teh jadi awak rambo hati-hati bengit security hati-hati cerita aja aduh orang teg jarang syukuran bab darah gitu ayah ibu ngondang ustaz ustaz syukuran bab darah bersih moonhead bebeja ya jadi aduh nikmat yang mana lagi yang mau didustakan itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah karena kalau diuji dengan kebaikan kamu masuk lupa ke aku kata Allah ya mendengar tapi melupakan jadi mau pakai jawaban yang mana nih ketika diuji sami'na wa to'na mau jawaban sami'na wa asoi'na mau jawaban sami'na layusma layusma'un kami mendengar tapi kami tidak mau dengar maka bicara mendengar bu ya biar jadi sadar untuk apa Allah memberi telinga saya buka orat sedikit ya saya kan cowok hijaber telinga saya berlapadkan apa Allah rata-rata di karakteristik ayat yang bercerita tentang indera itu didulukan telinga dulu kenapa bayi kalau lahir suka ada yang diadankan ya itu konsumsi pertama nutrisi pertama seperti dalam qur'at surat an-ahaw ayat 78 wallahu akhrajakum Allah keluarkan kalian mimbutuni dari perut-perut umahatikum ibu-ibu kalian bising ayat iya salah ayat tenu kaluartina beteng bapak maka udah ngarana jelemak merajal tina beteng emak mun kaluartina beteng bapak jelepeng merajal lempeng sekapung-kapung kadang mencret ogesi kita tidak mengerti apa-apa tidak membawa apa-apa tidak tahu apa-apa tapi Allah bakalkan wajala jala beda dengan holako holako ma dari tidak ada menjadi ada jala ma dari yang sudah ada menjadi ada dari air yang sama nuyuman jadi telinga kita tuh air dari air sperma dan opum tina bahan baku yang sama kenapa jadi benda yang berbeda yang ini jadi telinga yang ini jadi mata yang disebut pertama dalam Al-Quran wajahan lala wajahan lalakumusam'a aku jadikan engkau dengannya telinga asam'a mata kumun di kelas dulu lagi SD munurang-kurang perhatian ketika guru menerangkan apa yang di jewer wajahnya guru kanu irung abong ustad epi irung na'alus jauh dengheke kurang tenjing sering jadi guru ih ibu salah ga jewer ayo dengheke kan dia ibu curi daging jadi tak lapad nage Allah reknu kapi reknu anak saya yang bungsu tuh lagi tidur diliatin makanya namanya jakira rapat Allah nanti jelas dia yang suka ngebanginin yah cohat yah kalau sepertiga malam jam tiga dia bangun yah cohat yah kecoha aja ke masjid kecoha aja ke masjid memang masjid saya abad cucungguk keren tuh sejak kira besok ikut lah parenting besok saya disini lagi yah cohat yah kecoha aja ke masjid katanya kurang era udalain cucungguk hudang saya lihat telinganya juara ngelapad nanti saya bawa kesini bentuknya teh juga bisa ngelapad Allah artinya Allah yang ngelapad di telinga sami denger makanya orang tuli biasanya bisu karena kurang ngerima informasi kenapa tarsan aww karena ngak nukadeng enak ya tau ngkotisi nyomet nyomet monyet sakit tuh aww tapi binatang tangkapnya surti sami ini modal pertama makanya orang pinter tuh rata-rata suri nah rebing dia lihat tangkapnya halus sami jadi untuk modal taat itu bener gak dengerinnya maka ada trik mendengar dalam ilmu pendidikan satu fokus atau ngobrol dua perhatikan apa yang dibicarakan jangan menyaingi yang sedang bicara tiga kalau tidak dimengerti tanyakan terus perhatikan ustadah atau ngomong atau gancang ting ustadah ingetin aja biar semuanya kerekam jadi kepintaran itu tergantung dari cara mendengar maka dalam pelajaran Al-Quran dulu ada tasmi' nah entah mendengar isma' dengarkan sami'na wa'ata'na wa'idha kur'i Al-Quran apabila Al-Quran hendak dibacakan pastami'a dengarkan lahu wa'angsit diam nupang beratnya di nupang ngaji naon cici di nupang ngaji nupang beratnya tuh diem dan mendengarkan capek mana nuceramah jeng nungadengek wah sok berburuk sangka nuceramah di beracai capek nungadengek perhatikan secara psikologi saya buktikan ngaji baru beberapa menit posisi duduk ibu-ibu udah berapa kali ganti ibu-ibu tuntan asam urah sing sirilmen lah dan lain sebagainya capek nungadengek capek nungceramah ini ibadah wa'idha kur'i Al-Quran pastami' mendengar itu bukan persoalan enteng mau bukti beratnya mendengar boleh saya ini harus praktek ini karena masalahnya harus signifikan saya minta ya lima orang gendep orang lah gendep orang cowok ke depan biar gak ngantuk ngajinya sok pada ini ke depan sok siapa yang mau lain donor darah iya mah donor ceri donor ceri sok ke depan ke depan sok ke depan ini ngaji harus ngajinis ya biar gak ngantuk sok ke depan yang berolong di bajunya kan satu lagi 2D 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 tuh ya blaster ya nublang 2D kan kan di 2T genepan genepan biar rukun iman ini masalah iman sok sudah ya saya 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 rek nulis ditulis selah bising korupsinya ini masalah we can not not communication kita tidak bisa kalau tidak benar dalam mengkomunikasi ditulis boleh lewat tulisannya ini kenapa terjadi banyak hoak dan pitnah gara-gara dari mendengar dan cara mendengar yang salah cicing konsen yang di karacamata adanya terus dikitu ke awalnya afghan api-api ganten nanti akan yang jadi jurinya benar gak yang saya sampaikan ke mereka nanti akan selamat menikmati 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 kenapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati mogolus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kuat boleh beli atau selamat menikmati di luar kalau ngomong bohong kalau janji ingkar kalau dititipi dia merusak jadi orang beriman itu harus membenarkan dengan hati jadi berpikirnya dengan hati mereka punya hati tapi tidak mau paham dengan hatinya bahwa ini perintah Allah nubahaya seperti tidak diberi ujian lancar-lancar saja nanti di akhirat lihat mending capek ayana mending capek ayana dah hidup mah pilihan kaji terus Al-Quran ternyata bahagia cuma satu di Al-Quran mereka penduduk surga bahagia jadi sekarang mah bahagiaan gak pernah ada yang abadi bahagia sebentar sedih juga sebentar ya sebentar saja sebentar hanya sebentar sementara bahagia yang sesungguhnya mah nanti di akhirat khalidina fiha abadak saya baca karakteristik surga indah sekali walaupun wala'ainun ro'at susah dibayangkan dengan fikiran wala'udhunun sangiat wala'udhunun sangiat wala'udhunun sangiat mendengar keindahan tentang surga tidak akan telinga ini mampu menerjemahkannya oke tungguan buruh terindah salah satu contoh bapak-bapak sabar ya jangan ingin sekarang mereka diberikan pasangan-pasangan kata imam as-suyuti satu laki-laki itu catah pasangannya 72 bari tarangi sing awwewe didi tumah tidak berdahak tidak membuang kotoran keringatnya bagai kesturi sing sabar tong ayuna riwe cabate kudunga resikoan baik hatinya itu karakteristik yang Allah janjikan wabashirilladzina amanu waminus sholihat annalamun jannah jannah tiuntajrimi tahtihal anhar sungai-sungai sekarang aja bisa digambar kalau orang stres larinya ke daerah puncak nyari sungai di bawahnya pohon-pohon yang mengalir sungainya sungai jahe sungai madu sungai susu tongkap pikir sapi di peras dirinya ini mah susu yang lain tidak bisa akal ini cuma yakin gak samikna wa'atok maka seperih apapun ujiannya seperti tadi yang mengidap apa ase apa tadi ya etalah ya etalah ya tia ingajicandaharteh ya tehmiahnya tadinya eteteh nanti disana bu yang buta saja bisa melihat disana yang bahaya yang tadinya melihat jadi buta seperti di surat atoha karena berpaling tidak samikna wa'atona terhadap perintah-perintah Allah maka disana Allah kenapa aku jadi buta karena kamu dulu membutakan apa yang aku perintahkan apa yang aku ingatkan jangan sampai mengalami keadaan yang tragis di akhirat nanti disebabkan hilang dua sikap hilang dua kata samikna wa'atona jaminannya apa gufrona kak ingin dapat ampunan setidak logik apapun perintah Allah sikapi dengan samikna wa'atona jaminannya apa gufrona kak Allah ampuni kamu ibu tahu hasanah di dunia dan hasanah di akhirat bapak suka berdoa rabbana kalau lagi tawafkan atina pid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina ada banna artinya doa ini menganjurkan kalau mau poligami punya istri dua tolong namanya sama pid dunya hasanah wafil akhirati hasanah uran huji hasanah huji patimah dibawa umrah dua-dua anak baru bisa orang akang mah hasanah wahe cina nyat itu saku riling di rabbana atina pid dunya hasanah wafil akhirati patimah jadi akur hasanah di dunya karakteristik satu ini hasanah di dunya mungkin semua punya bangun tidur apa bu bangun tidur posisi sehat cek membangun tidur diagnosa benar ya awak ini hasanah pid dunya bangun tidur badan sehat buka kulkas makanan ada wah senang sehat lalu cek lagi posisi masyarakat aman gak jangan seperti di palestin bangun tidur awak sehat ini kata nabi makanan ada posisi aman keluarga terlihat semua anak ayah pemajikan sehat senang hati bangun tidur bangun tidur awak sehat makanan ada posisi aman keluarga terlihat semua dan pekerjaan tidak jauh dari rumah punya gak poin-poin itu kalau saya mah ada sudah hasanah hudang sare daharin loba konsumsi pengajian sesana loba terus awak sehat bisa ke masjid subuh terus posisi aman pemajikan ayah anak terlihat pekerjaan ustad usaha tara anak deres usaha tara ayah diimah gawena tes sila sekali nangtu ngabur rusut matap ustad usaha tara anaknya loba deres dah gawena nyin budak oh aman hasanah hasanah tapi nanti hasanah pil akhirah ternyata hasanah pil akhirah tidak banyak kami dengar kami taat butuh itu saja karena hasanah di akhirat cuma dua diterima amal diampuni dosa maka gufronaka sami'na wa'atakna gufronaka rabbana wa'ilaikal masir ini bekal pulang ke Allah maka ada sebuah riwayat kalau membaca Al-Quran lalu berhenti untuk sodakullahul adim sami'na wa'atakna biar dapat ampunan Allah biar dapat rahmat Allah la'ala kum turhamun rabbana wa'ilaikal masir jadi bu hasanah di akhirat diterima amal diampuni dosa maka sami'na wa'atakna bayar teka arti sami'na wa'atakna ibu jakat ngerti gak dua setengah persen harus dikeluarin orangnya capek nah abad dikeluarku teka artinya sami'na wa'atakna itu tabungan kita di akhirat karena setiap orang bisa beli kosmetik tapi gak bisa beli cantik karena cantik relatif numut lakman goreng setiap orang bisa beli buku tapi gak bisa beli ilmu setiap orang bisa beli darah tapi gak bisa beli nyawa maka donorkan dengan keyakinan bahwa Allah maha menyelamat sami'na wa'atakna nah sekarang ada ladang amal dari komunitas yang butuh setetes darah itu adalah kehidupannya dari siapapun darahnya nanti Allah bersihkan darah kita anfik unfik alaik sami'na wa'atakna ya Allah ini ladang amal dari engkau jadikan aku bagian dari itu numu menyesal tidak ambil bagian saya sering katakan disini bahwa Islam gak perlu kita Islam gak perlu kita dakwah gak perlu kita kasusnya harus dibalik kita yang perlu dakwah kita yang perlu Islam karena Islam dijanjikan oleh Allah yakni akan dimenangkan rugi banget kalau kita tidak udunan gitu loh tidak ambil bagian dari janji yang Allah nyatakan tentang kemenangan Islam rugi banget maka saya tuh ngobrol sama Kang Deni Kang Deni dimana-mana sekarang BLK Bandung Lautan Kajian saya ajar sehari 6-7 sepinya 3 itu luar biasa peminatnya anak muda ini peta perjalanan sejarah yang Allah sudah seperti itu kan maka bersyukur menjadi yang terpilih mendapatkan taufik teraudisi ada di masjid banyaknya yang tereliminasi maka donorkan saat usia yang tersisa tinggal berapa kuota lagi sih giga kita yang namanya usia sisa kuota usia kita tuh berapa giga lagi sih berapa umur kita sekarang yakin bakal berumur panjang hari ini memang ada hari esok pun ada pertanyaannya besok kita masih ada gak maka beramallah al-jajah bijin sil amal nanti yang akan kita petik di akhir apa yang kita investasikan mun bisa mah investasi tuh eh dinu teka ciri ku banyak manusia artinya rahasia amal amal raha sia mun dibang mah kena likuidasi kadang mun bang nah bermasalah kalau saya mah semakin harus senam mun ayah nubutuhun buru-buru bantu misalkan tipenya stres ya duit lo apa gak butuh ibu teani kan jadi namun dibantuan kadang mun tanda kiamat itu nabi mengisaratkan ayat tusaah tanda akhir jaman ketika seorang memanggul emas perhiasan dipanggul lalu mau disedekahkan gak ada yang nerima nah ono gitu mah orangnya boga ini sekarang hampir terjadi di berete mbong karena di bikinan goreng yang spring bed itu ada di maurang pas dipanggul itu milah hunggulnya mbongon itu ya tamalin mere ini tahmicen dengan bahasa mere nah satu ketika akan ada fenomena orang mau bersedekah tapi ada gak ada yang mau nerima itu tanda kiamat itu kan saya kadang ngalami duit loba awak sehat kamana pas usum hujan ke alem tukang cingcau karunya cengaladangan cengaladangan cengalusan usaha bahekun wah si nah oncap makan-makan gak semang sabar aja yang tanggungannya tak tilu juta nyandai wajah tanggungannya kuduki tuh hirup sop didoakun jadi ayat tukang bahasa sepi bahekun nah oncap juta nyandai jengroda ini senang sih emang tuh dua perusahaan lahir perusahaan roda jeng perusahaan bah bah sok guling-gulingkan itu penting jelmas senang nah enak ada yang butuh darah sok status darah kehidupan mereka bikin hidup lebih hidup karena hidup dan dihidupkan kalau kita belajar menghidupkan kenapa nama Rasulullah nama Ibrahim masih hidup dan kita sebut karena ketika hidupnya dia menghidupkan kebaikan-kebaikan penutup ada kisah yang pernah saya katakan disini bayadat ada harusnya kajian ulang nah on upang kuatna di dunia saya tanya seratus orang gunung karena gunung pasak bumi iya jangan disalahkan ketika ada yang berpendapat berbeda benar tapi bukan itu yang aku maksud sekuat apapun gunung kalah sama besi berarti nukuatebe nah on bukti gunung aku besi eh tak lingkarna greg dikerokna aku aku beko beko berarti nukuatebe entah nolosok ngarasa kuat besi tinggang gue besi pae jangan jika saya kerba orang boleh ke alun-alun jika ada yang preman nunggu di alun-alun diri nunggu pereman nunggu 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 jelma caru orangnya jelma nunggu budak budak bapak orang ebal atau lain orangnya nunggu tidak gelutan pilih nunggu nunggu hibunan dipilih nunggu besi sukan kuat nunggu sunggu jadi nunggu kuat besi besi ternyata sekuat-kuatnya besi kalah sama api dibentuk aku api api si jago merah lalap jakarta hade kuat hati-hati dengan api jangan berapi-api terbakar nanti api kalahnya sama air saya keberapi-api ceramah cina nginum nunggu ambel keberapi-api berarti air air badai di amerika ada badai rita badai karenina kenapa badai dinamakan perempuan karena kadang perempuan suka jadi badai rumah tangga hati-hati dengan air sekali tsunami ngamak aceh diletak bersih pemutihan hati-hati dengan air berarti air jago air air lana kunawan kuangin hujan mesinnya turunnya gede segede-gede meja dipepeskan kuangin seng akhirnya jadi sejuk saya ketika ke madinah kan kipasnya pakai cair cair diatur kuangin berarti angin berarti angin jago angin sejago-jagonya angin lana kunawan hati-hati kalau angin sudah merger bekerjasama dengan air jadi tsunami itu angin lana ku tukang sate jalan-jalan naik sate pernah ya angin demo dikasih bu mentak naik lagi dijen kipas dijen ase berarti angin lana ku jelma selesai jen ku orang madura ku tukang sate jelma jago oh jago jelma mato nyak dong ditinggali ustad epiletik cabakan mah gedean artinya jago tapi saya jago-jago jelma lana kunawan sederhana kutunuh 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 kumoh ngaji wayakil ustad antara ada dan tiada yang tersisa hanya suaranya saja asa dihipnotis kuyak-kuyak kadang ini ceramah nanti disadar nanti masuk kalam tidur lebih dalam kalau mengerti anggukan kepala suka nanti unggot-unggot nanti ngerti karena menikmati sarena kutunuh beretika yang mengajikan diharap sarena capek senyesus juga nama ditanya tetengah jawab sadar-sadar kuno gigir nana itu ustad epi nanya apa jadi jadi ayah oh 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 ngerti lamun oh napanjang sare oh tanuk itu ngajinya ngajihar berarti jelamah lana kutun tunduk munges tunduk ma sleep kuen ma allright sare kuen ma baleng di jalan toge kalau ngantuk tidur bahaya ngalenyap nabrak tidur so jadi saya tidak tidur hukum adat saya tidak sentimen kalau hukum adat kalau hukum adat makan haus minum atau garo tunduk saya tidak di pengajian itu tidak hukum adat tidak adat jadi jadi Elena aku tunduk ada rewain di bawah ngaji tukang binaraga eh bapak bapak mung subuh seberat kilo si sarung di jika hamster lain ini ke masjid so kan deni akulah ayo orang nama jumbo harapun borma jumbo di beres subuh tiga hamster ya tajuk mama berarti Elena teku tunuh tunuh masyarakat sare elena kunawan kumawat maka menek sare bismik Allah ayo bismik amun bismik jadi sare terakhir matak tong sare bismik disare kentu udang udang itu bosan orang sukses itu sedikit tidurnya tiga rasulullah sedikit tidurnya kita umatnya sedikit sedikit yang disare yang disare disare maka bangun tidur alhamdulillah di akhir terima kasih ya Allah kau bangunkan kami kembali nanti ujungnya kembali ke Allah bising jadi tidur terakhir maka berwudu dulu berarti mati yang paling jago tapi ternyata ada yang mengalahkan kematian kami dengar kami taat selama itu kebaikan maka jangan tidak ambil bagian di tanggal 25 ya ini ladang amal nyumbang seteteh darah membangunkan kehidupan yang lain jadi umur kita dipanjangkan silman kotong akat sambungkan yang terputus dengan bisa jadi kita pun hari ini sukses gara-gara doa orang lain yang tidak tahu kita mereka mendoakan kita kalau saya lagi nulis malam ayah kesulitan jauh berai berarti ayah nuker ngedoakan usulat malam menyebut nama aku maka mohon ampun mohon maaf bu kita kan sering bertemu kadang ada rasa-rasa gimana gitu ya maaf kalau aku tidak mengejar fisik dan wajah mu aku hanya mohon izin hari ini di masjid trans studio bandung aku hanya mohon izin meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan tapi aku hanya meminjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku apakah dia pantas untukku karena cinta yang paling indah dan asik bercinta di dalam doa sehingga kita berkumpul lagi hari ini tapi kalau kau setelah aku doakan tetap mengejar target yang kau cintai kejarlah sampai kau lelah mengejarnya tapi kau sudah lelah ingat ada aku di belakang yang menunggu dengan rasa sakit ini hirup saya pilihan dia hirup mingan muncan bisa menerima undangan menerima muncan bisa bagi undangan menerima undang nyeri kalau mantan mengundang datangi bukti kita ikhlas hati datangan terus apa yang dilakukan naik ke panggung nyanyi lagu kandas epita mala tapi perih biar hidup tidak banyak perih tidak banyak penderitaan tidak banyak nestapa dan derita coba bantu ringankan saudara kita yang menderita apapun bentuk penderitaannya setuju ya karena yang paling kuat di dunia dan di akhirat adalah kebaikan seperti layaknya disebut dua nama nabi dan rasul dalam sholat kita Allah ma'as sholih ala muhammad wa'an alih muhammad biar kita seberkah ibrahim dan muhammad apa yang sudah kita keluarkan dari kepedulian kita terhadap saudara kita yang lain itu saja masih tersisa beberapa menit kalau ada pertanyaan silahkan di luar tema di luar tema assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ustaz pertanyaannya kenapa Allah menciptakan kebaikan dan keburukan terus kalau misalkan jawabannya lantas apa yang harus kita lakukan setelah tahu jawabannya keren banget pertanyaannya kenapa Allah menciptakan kebaikan dan keburukan ada di Al-Qur'annya aku berikan dua jalan life is a choice beruntung orang-orang yang membersihkan diri sangat merugi orang-orang yang mengotori diri mau pilih bersih mau pilih kotor hidup pilihan itu jawabannya bagaimana setelah tahu jawabannya pilih maka ada surga ada neraka disini kita perlu hidayah maka bagaimana kita bersikap tapi Allah baik setelah kita tahu ini buruk ini baik tapi terjebak kepada keburukan Allah masih bukakan pintu maafnya dengan pertahubatan dan itu menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan maka yang bahaya udah tahu itu salah makanya cepat keluar karena taubat ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita kalau pertanyaannya kenapa Allah menciptakan kemarin ada yang nanya usad kan babi itu haram tapi kenapa Allah menciptakan babi babi sendiri diintrogasi tidak mau dirinya jadi babi mata kelembangnya tungkul karena era indung bapaknya babi dan dia lahir bukan dari pernikahan yang sah kenapa babi haram dan ada yang lebih haram daripada babi babi hamil sudah mengharam mengandung babi pertanyaannya pertanyaannya ada di Al-Quran semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih nyake babi bertasbih daulia tugas tapi kan di berelewi kalau jadi penyeimbang Allah menciptakan keburukan dan kebaikan itu biar berimbang cuma kamu harus cerdas memilihnya mau pilih iman mau pilih kufur dua-duanya gratis maka ada yang masuk surga tanpa hisab ada yang masuk neraka tanpa hisab pertanyaannya kufur tersolat paham gak paham gak kufur tersolat itu doraka tersolat ada tulisan mantan neraka disurakan ke orang surga tersolat urang kita tadi di surga cuma Allah memberikan selama ada keimanan sedikitpun nyakitkan neraka ujungnya ke surga tapi kan kita gak mau nyimpang lelakadinya maka saya bikin caption ada dosa besar ada dosa tuh salah ada dosa besar ada dosa lebih besar ayah tuh neraka handet kuku manicure pedicure aduh aduh ada dosa besar ada dosa paling besar kumah ustad cara berfikirnya juga gitu tidak ada dosa besar kalau ditobati kalau tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk tumpuk terus jadi tetap neraka panas sarwa ngunah dosa kecil ya juga bahulah ngertikan sunnah itu dilakukan dapat pahala ditinggalkan tidak apa-apa sunnah eh dapat pahala kemana surga tidak apa-apa apa-apaan tidak apa-apa rugi maka kerjakan sunnah ya jadi sengaja itu mah hak terogratif Allah tapi ada ini berkembang pertanyaannya ustad ay iblis asub neraka panasun tuh kita dijawab tinggangnya jelma gitu maku bata nangang mana tinutane bata tinutane nyeri tuh nyeri nyeri tuh kulit yang kulit cabok saya ngabela iblis langsung diktek Allah kok Allah ya dikitukin matang saya sama terlalu terjebak ah itu reksona boh itu boh boh as itu as rehe cicing saya sama nah dan dikitukin kok Allah tugas kita memperbaiki di diri saya pakai baju kotak-kotak saya ngomong saya pakai kupluk disangkasi terkelas terus orang ke di salto aku menceram aku pakai baju renang kita endorse KBG saya mengendorse jadi dikitukin supaya kita lebih bersabar ya jadi pilihan ada lagi satu lagi lah selama manajemen perusahaan yang kita bekerja disana berdasarkan Quran dan sunnah ikuti kalau sistem manajemennya merujuk kepada Quran, perintah Allah dan mengikuti sinah Rasul jadi berat mengikuti pemimpin tidak bisa dijadikan ikuti pemimpin tidak akan ayat ikuti saja yang sesuainya yang tidak mah jangan contoh, saya pernah ngamuk ketika darah saya masih tinggi premanisme saya masih dominan ngaji karekakara ini ngali tulisan di sebuah pabrik gede di daerah Cisaranten dilarang karyawan memakai busana muslim, saya langsung turun di gedor mana seksatnya manajernya di dia ya, penistaan ayo, karyawan temenang laki busana muslim panggil jempa sonina ustad ke dia sobat tinggal iku ustad sepertinya bener lah laki KB jadi jadi jangan tergesah-gesah ikuti saja manajemen itu selama aturannya sesuai dengan makanya banyak pertanyaan muncul ustad, kumanya gawe di dia aturannya jumaahan tinggalkan emang perusahaan itu saja yang memberi rezeki itu Allah nah ini kalau kuat sok dakwah di jero kita emang tergesah-gesah kalau jelma naik motor nyiap motor urang udang ternyata motornya ayo dipombengsin nah, siah ternyata urang saya pas keluar di WC slating eh, mana tadi ngecot motor urangnya kita olah-olah ya wilayah urang bersih ada di geng motor kayaknya ah, buntun, ah sana ngecot tukul, ah, eh daripada enak motor oh, oke sih ya ngebrot ke urang hampura hampura kita elam entah hampura kan karena loyu ternyata jadi luna doang duang hakiman motor dengan tergesa besa 지난 Mike Carpu peti kan oke? yang dia eh di He dia berarti Harley menanginya keapalun metik nah jangan sampai ya jadi manajemen manapun kita ikuti saja samina watona selama silabus atau aturan di perusahaan itu mengikuti merujuk kepada sistem yang Allah Ridhoi misalnya solat tepat waktu berjamaah sekarang kemanyakan kantor-kantor menyunahkan duha memberikan kesempatan kalau karyawan yang enggak duha tiga kali tidak terlihat duhal lain karena perusahaannya karena perusahaan ingin barokah dikasih SP misalkan itu ikuti ya supaya kita juga masuk kepada kategori ketika mengikutinya Oh ya bener ya cocok yang syariah gitu syariah Islam sami nawat atau nah satu lagi dari akhwat belum tuh yahwah ngawat mengada masalah jadi ada awal mengada masalah jadi kalau bapak-bapak punya masalah satu bawa ke akhwat akhwat mas selalu bener tuh ayat dulu lagi nanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pak Ustadz kalau saya kalau saya enggak pernah salah dengar saya pernah ikut ceramah kalau ada ayat Al-Quran yang dibacakan ya ayu haladina amanu hai orang-orang yang beriman harus dijawab sama kita sami nawat atau enak apakah ada darlinya dalam Al-Quran makasih eh enggak mesti di ayat-ayat tertentu saja cuman itu mah sikap sempontan saja kan enung aja tekil sana Alif lamim zalikal kitabula raibafih huzallil mutaqin Allah nyasok weh ya tenanaon ngananaonan ya terus ada dari bacana baru Ustadz setiap kalimat ya ayu haladina amanu di ayat itu kita harus bersimbang sami nawata boleh sikap sempontan mah tapi jangan dijaharkan untuk pribadi mah nyapai kue gitu kan sikap sempontan mah tergantung ilmu muti jali ke inna lilah tergantung ada hidayah nggak di hatinya ayo muti jali ke te EJGW berarti usiana EJGW ya jangan sampai kalau di hukum dunia pikimah al-musbit yadlu budalil kalau menentukan suka suatu harus ada alasannya ada contohnya nggak dari Rasulullah jangan sampai contoh pun dan ya sedikit ini mah gairil makdubi alaihim walau tolin nustandar aku mak amin tapi ada Robik pirli amin taro big filmnya ini harus ada di mana nah ini mah masalah keapikan validitas seperti Allah wa akbar syudala ilailah wa asyadu anna lihat ada wak nggak di di itu itu tugas kita sebetulnya dislep deh menuruhan slep karena bahaya teh kalau kulit kutil lain nak kutil nak kulit ayah kutil ayah kutil kulit lain lain atuh sana jang huruf nasarua k-u-l-i-t kulit k-u-t-i-l kutil ayah kutil kulit lain cuma nganggih jang huruf nasarua kutil nyeri atau nyeri 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 jadi kalau orang sudah merasa benar dalam ibadahnya karena memakai istilah agama Arab dicarek nyeri hati teteh nah ini ini harus kajian ini ya supaya tahu mana yang dicontohkan mana yang tidak kan ini sedang merangkan kita dengar kita taat ini paling taat sak rosu sok tinggalin nupang taatnya ibadahkan Allah gitu tuh ibadahnya Hai diurang masuk maksakan panas-panas punten ya punten bisa sama ada anti perbedaan kalau wala taqfu malaysalakabihi ilmu jangan mengikuti perkara tanpa ilmu Nuhiji bangga dengan Sayyidina Nuhiji anti Sayyidina pasker akhir-akhir atahiyah ngereneng sholatnya berjamaah Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad ceknu iji Allahumma soli ala tanpa Sayyidina Muhammad jadi pas ya kersolat nuriwema cari ilmunya ada dalilnya enggak kalau untuk saya secara pribadi dari hati samikna wa tonakana kita merasa beriman cuman jangan dipiralkan nanti merasa itu keharusan gitu untuk pribadi mengapa-apa kayak berdoa di sujud sama berdoanya kan rahasia terditarikin si anu niron ya jadi bebas berdoa dalam sujud tekti tapi tidak harus ditentukan adu anu ya tekudu ya udah lagi satu lagi sok kasih ibu ini maaf awasannya karena tetangga saat dia keluar dari rumah kan agak-agak becek sedikit kita ke pelesek kata aku teh asyib hading dan ilahi takut dia jatuh kita malah marah kenapa kamu tak bilang istighfar disini habis istighfar cuman di masjid dari Oh sebalik kan kita tuh harus selalu istighfar setiap saat itu masih berantem Pak Ustadz salah enggak sebetulnya Oh ibu masih pengalaman sama saya tapi hati bu mau agama mau harus dengan sahabat saya nanya ke temen Ayo si bapak kemana Ayo Ustadz apa tuh si bapaknya sekenap bulan di IGD Innalillah dicapok saya bu Oh ngadongkan bapak lain-lain Pak Ece tengaji tengaji daurama istighfarte lain paranti mentah ampura tina dosa istighfarte lamun gas naik Astagfirullah mis naik dimun budak bawang Astagfirullah adim siateh nurut kasa Hacek anak matemaknya nurut kata tangga nah ibu harus sabar istighfar di masjid daurama dididik aku Belanda contoh umat Kristen beribadah hari di umat Islam beribadah hari Jumat di jadi istighfarte kudu di masjid di luar masjid matong istighfar etatnya ajaran Belanda dikerucutkan padahal ramah sebuah konsep Hayatuna kuluhah ibadah dimaman lagi ibadah 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 jangan di masjid benda aja maka sikap spontan coba ibu muntijalike tulis mawot paskan ucapkan istighfar keren tuh coba nuk tijalike AJGW berarti mawot dalam keadaan AJGW ya jadi ibu sabar berarti dia belum Pak paham kita didebat baiklah masjid hari kita setelah pulang balik tanah suci kenapa juta pagi nah kue ibu muntijalike itu ibu kadi ibu pun tanya abimah sok ngawas hukum namun rewas istighfar tapi ibu suka dosa harampang kadimah singkat keting abim la ilah 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 ame cagir sok ame harampang bututurkan talqin kan eh laaa ame telo batin nukituneng kek ibu muntijal ma istighfar dicarikan semanu bawangnya ke dia hayang bong bawang hayang bager dia sebetulnya si ikhlas sok laaa oa ustadu rewai muntijalilah ilah ilohan padahal kan yang teteh kalimah toibahnya sok ada lagi satu lagi ah pas tad bagaimana menerapkan suami nawatan adalah merumah tangga Allahuakbar kudya ajar urangga eh teteh iya soalnya soalnya kan eh seperti ya kita kan kalau menghadir ta'lim apa kadang ada aja gitu hahalang teh iya itu dia dalam tisa laki tibudak ya bagaimana ini ini dia tapi ngepret sebetulnya ngepret ngepret jadi kan ibu-ibu banyak yang ngilu ngaji hayu nulilana naoncik lain samina watokna asoina samina wasoina jadi dia ngaji jam 1 dan di jam 11 dan beres-beres beres 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 tutorial hijab beres di dia beres 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 bulu mata di lem teh bulu mata sehari terus gede angin jadi gitu hahalang reksami waato jadi mas buker mas bukwe gawena ibu sing sabar karena kedua setelah Allah bagi seorang istri itu suami asal beralasan saja ayah naon nyarek aku ngaji ya aku kan kerlibur merengkir ayah keperluan nusa umi kudu buka cari ruang kosong namun bisa sing salah kina aja jadi samik nawal tona itu bukan untuk didebatkan tapi menyamakan frekuensi dalam ketaatan kalau frekuensinya ada sama sikapnya akan spontan di jalur yang sama makanya setiap siapapun kalau sudah frekuensinya sama dalam iman ke Allah samik nawal tonanya pun akan sama maka ada ayat untuk itu selamatkan diri kamu dan keluargamu dari api neraka kalau gak bareng kalau gak bareng memahaminya juga contoh ibu rajin ke TSB ikut kajian ustad siapapun ilmu pertama dong satu ketika menerangkan keutamaan solat malam ada hadis kata ustad bahwa solat malam itu kalau mau bangun jangan sendiri lu gimana ustad bangunkan suami atau istri susah dibangunkan ayah hadis tambahan bangunkan dengan air bager hadis itu di tengah udang karena tidak satu frekuensi karena tidak satu frekuensi si ibu te ngamalkan hasil di TSB si ayah dibangunkan seh udang ah menurut kanu hadis itu itu mencuk ustad ya nyokot gayung diusapkan alhamdulillah nejeh kenapa nejeh karena belum satu frekuensi coba mau ngajiin bareng eh istri saya mau udah keren ngebangunin lagi aku cahe aku bisikan lembut ya tadi ayah pulang jam setengah dua tahajud capek neng so kamu aja dulu eh ya aku duluan udah boleh mempari tahajud akunya masih tidur ya tahajud kagoklah eh ayah itu ustad bukati lu bisikannya luar biasa ya katanya ayah mau nikah lagi apa hudang sing pinter saya juga ke istri saya gitu sekali tuh hudang dua kali nejeh silu kali lihat aku udah pake jas katanya mau nganter aku nikah naon tangis naon itu gini gak cahe tak cok 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 ayah ngasarwa frekuensi namang gana bu ngadoana ke aduh sok nih ah aminkan ah robbana robbana hablana hablana amin min ajwajina amin yes nah ayah yes nyata arti ajwajina ya Allah anugerahkan kepadaku istri-istriku kamu barusan ngeaminkan itu terjadi ya aduh terjemahkan itu sajalah mudah-mudahan bermanfaat adanya biar kita tergolong orang-orang yang sami nawatona yuk 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 karena setelah al-baqarah sami nawatona itu orang baca ayatnya ayatnya ini berat bu terlihat beratnya ada ayat berat itu tapi Allah menjelaskan tidak akan dibebani untuk ketaatan dari hasil mendengar ini kecuali sesuai dengan kafasitas tafsirnya beribadalah semampumu do'anateh rabbana so la tu'akhidna inna sinna aw akhtakna rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala al-lazina min qablina rabbana wala tuham mil na ma la ta qat lana bi wa'fu anna waghfirlana warahamna anta maulana fangsurnah alal qawmil kafiri ini fadilahnya kata nabi kalau membaca ini sebelum tidur dua ayat al-baqarah terakhir Allah berikan keutamaan Allah cukupkan kehidupannya karena beban berat hidup ini berat sekali maka berdoa disujudpinya meredaksi ayat rabbana latu'akhidna inna sinna itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya besok saya masih disini kalau tidak salah dalam acara parenting anak tentang bagaimana mendidik anak pendidikan bukan pendadakan tapi pendudukan kita besok kupas bahas insyaallah kalau ada usia kita berkumpul lagi disini itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya kat situ melikopea sakitu WA ayat tomat ayat peti tamat kulukolihada wastaqulali walakum walapuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati